Sebenarnya saya ini di Bandung karena saya aktif lagi di politik, tapi mendengar ini ya saya cobalah akan menyempatkan diri untuk ketemu dengannya. Saya rasa, saya nggak tahu kenapa Nia nggak pakai pengacara perdata ya. Nah, mendengar putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, saya minta, saya siap untuk membantu Nia dan Nia. Tidak, saya akan membela dunia. Kemudian, saya akan memberi saran-saran apabila dia punya lawyer, kalau pakai kantor saya juga siap. Saya akan membuat memori banding bahwa Nia dan Nia tidak bisa diibatkan melibat dalam hal penggantian-penggantian yang telah dijalani masa bidana oleh anak. Karena situ tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak, yang bertemu siapa, siapa yang menerima, siapa yang menikmati. Jadi kalau semua sesuatu dikaitkan dengan bapak ibu, lain halnya anak di bawah umur. Tapi yang jelas, silakan bertanggung jawab, mengganti. Dan putusannya mengganti ke seketika. Emang uangnya masih ada apa? Karena uangnya tidak ada, makanya dia di penjara. Nah, sekarang uangnya sudah nggak ada, sudah di penjara, masa mengganti seketika? Nah, kalau rumah saya, nggak bisa. Kalau mereka mau gugat cita rumah saya, itu saya keberatan. Kenapa? Karena ini rumah sudah terbagi dua, kono gini. Jadi, jatahnya Nia silakan. Tapi tidak mungkin semudah itu. Memang rumah ini belum sempat saya balik nama, masih ada namanya dan nyati. Tapi bukan berarti mereka senaknya saja mau menggugat, kemudian mengganti rumah saya terhadap harta-harta yang dirumikan oleh. Ini kan kejadian setelah saya berserai hampir 10 tahun, baru ada kejadian penipuan ini. Jadi kalau saya suka masuk di televisi ini, hanya karena teman-teman media menanyakan bagaimana pendapat saya. Bukan saya adalah bagian rumah tangga dan mengetahui penipuan itu. Tidak sama sekali. Oleh karena itu, turut prihatin buat Nia dan Nyati, saya yakin nggak mungkin lah dalam putusannya mengganti seketika uang dari mana. Iya kan? Yang disita juga nggak ada sama polisi. Apalagi mengganti dengan seketika. Ya buat korban, lain kali, jangan main tunjuk-tunjuk aja yang mengganti ini. Pikir dong. Iya kan? Kalau saya sih, jadi presiden yang saya tangkap itu bukan penipu, penipu yang ditipu itu yang saya tangkap. Supaya orang hati-hati, jangan sampai ditipu. Supaya jangan repotkan orang. Kalau kita ditipu, kita ditangkap nih kan? Kalau ditangkap penipu, ya susah repot. Banyak orang tertipu daya. Nia dan Nyati-Nia dan yang menipu. Yang ditipunya harus lebih hati-hati. Masa mau jadi pegawai negeri? Bayar 300 juta pengganti BNS yang mati di masa pandemi. Kemudian dilantik oleh Pak Anies Baswedan. Virtual. Nggak tahu kapan itu kan? Cuma disuruh pakai baju for free, nyanyi lagu Indonesia Raya. Besok jadi pegawai negeri, keluar SK. Tiba-tiba jangan ke kantor. Webha. Jadi, udah kelihatan. Bahkan, orang-orang seperti ini yang ditipu ini, juga harus jadi tersangka. Karena dia menyuap. Kalau OISI ya, sudah menikmati, dia sudah minta maaf, dan dia menyadari bahwa waktu dia nikmati. Sekarang mau diganti dari mana uangnya? Mau dieksekusi bagaimana? Itu rumah yang dia niati. Ya kan? Dia bukan jaminannya kok hanya mengganti dengan seketika. Itu kan hanya himbawan moral. Oleh karena itu, Nia harus banding, kemudian dia membela diri banding. Sehingga hakim menyatakan bahwa Nia dan Nia tidak terlibat dalam pengembalian uang. Nia dan Nia tidak orang yang bukan orang yang menikmati uang. Nia jadi hanya sebagai orang tua yang tidak punya kewajiban. Catanya 8 miliar rupiah. 8 miliar rupiah. Ya, saya ini sudah berkomunikasi dan saya dari awal sudah mengingatkan bahwa dalam satu persoalan yang merugikan orang lain ada dua celah untuk dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Dari awal ketika saya menangani kasus ini, bahkan saya mengatakan ya, jangan oi dong yang terlibat. siapapun gurunya atau siapapun orang yang menerima uang itu, itu harus kena juga. Kalau perlu pasalnya korupsi. Nah, waktu itu saya mungkin jadi pengecara terlalu bawel. Mungkin dia diingatkan oleh oknum-oknum polisi. Jangan pakai parhat lah biar cepat lancar ini perkara. karena saya mau berperadilan waktu itu. Lah kok ini perkara bersama-sama malah yang jadi tersangka adalah orang yang disuruh oleh oh iya itu gurunya Angga, wali kelasnya Angga. Kemudian sepupunya Angga, omnya Angga lah. Sepupu. Nah, jadi disitu saya lihat, udahlah pak, ini gak usah kasih kena pasar-pasar pemalsuan. Ini penipuan murni. Yaudah, kalau memang OI yang bertanggung jawab, OI aja. Gak usah lagi masukin penjara si Kiki. Anak saya aja masih kecil nangis-nangis bilang pak kasihan guru. Gurunya yang wali kelasnya yang teman gaji berapa. Lagi pandemi, masuk penjara, gara-gara disuruh ngajar bahasa Inggris, disuruh pura-pura jadi guru. Betul gak? Yang namanya guru kan berpikir. Ini yang saya awalnya berpikir. Nah, karena dia menganggap para tabas ini, pengecara ini bawa ruang. Kalau saya tajam ketika saya membela orang, saya lihat dulu. Saya sampaikan ke polisi, Pak, gak usah ditahan orang yang gak dipersalah. Yang bersalah saja. Benar kan? Karena para korban jadi tersangka suaminya. Nah, akhirnya mereka berpikir kalau orang sudah dipidana, bebas, hangus uangnya. Ternyata ada sekelompok lagi yang merasa bahwa mereka punya kerugian kurang lebih 8 miliar. Nah, pada saat sidang, niat dan niatnya mungkin menganggap ini persoalan atau tidak mau menunjuk pengecara, sehingga putusannya itu perstek saja. tanpa dihadiri oleh tergugat. Nah, hakim boleh tanpa dihadiri. Tiba-tiba harus menggantikan. Nah, saya belum tahu apakah yang harus menggantikan OI dengan suaminya atau dengan niat dan niati. Karena kalau saya dari awal masuk, ngapain niat itu terlibat? Ong dipidana saja niatnya tidak terbukti. Tidak ada aliran dana masuk. Dan semua udah tanggung jawab pada OI. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya.